Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KWP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan dan pasal 103 ayat 1 juntup pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebagai berikut, yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB, Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, kemudian yang ketiga, Saudara SS, Selaku Security Officer, kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Opores Malang, Kemudian Saudara H dan Ketiga Yon Aptad Brimopolda Jatin, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta, Pores Malang, Pedana Sama, Pasal 359, Pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya, tim akan terus bekerja maksimal, seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik, maupun pelaku yang akan ditatapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana, kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Nagung, Ketiga Yon Aptum, dan Kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan penempatan.